Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya, saya mengenalkan diri saya terlebih dahulu Perkenalkan nama saya Mutekisabelaudelki dengan NIMH 21503070111019 Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan materi manajemen rekod mengenai fungsi nilai dan prinsip manajemen rekod atau arsip dinamis Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu tentang apa itu arsip? Arsip merupakan kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan juga komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, lembaga pemerintah daerah lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik organisasi kemasyarakatan, dan juga perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Arsip ini dibagi menjadi dua di mana ada arsip dinamis dan juga arsip statis Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dengan kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu Sedangkan pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis yang meliputi penyusutraan, penggunaan, pemenyiharaan, dan juga penyusutan arsip Selanjutnya, arsip statis Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan telah habis repensinya dan juga berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi dengan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau lembaga kearsipan Arsip statis ini dikelola oleh Arsip Nasional Republik Indonesia di mana merupakan arsip yang mempunyai nilai guna kesejarahan yang telah diserahkan oleh pencipta arsip yaitu kementerian, lembaga BUMN, organisasi masyarakat, organisasi politik, dan juga perorangan pengelolaan arsip statis telah melalui serangkaian tahapan agar dapat diakses oleh publik yaitu antara lain akuisisi arsip, pengelolaan arsip preservasi arsip, dan juga layanan pemanfaatan arsip selanjutnya mengenai pengelolaan arsip dinamis di mana pengelolaan arsip ini dilakukan terhadap arsip dinamis aktif dan juga arsip dinamis inaktif pengelolaan arsip dinamis menjadi tanggung jawab pencipta arsip pengelolaan arsip dinamis ini menurut peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 12 tahun 2004 tentang Tata Kearsipan Dinamis Kementerian Komunikasi dan juga Informatika bahwa pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien efektif, dan sistematis di mana meliputi penciptaan penggunaan, pemeliharaan, serta penyusutan arsip Pengelolaan arsip dinamis ini meliputi pembuatan, penggunaan, dan pemeliharaan serta pengurangan arsip Membuat arsip melibatkan pengelolaan surat masuk dan juga surat keluar di mana surat masuk dan surat keluar dikendalikan oleh unit arsip di mana surat penting disimpan dengan kartu kendali dan surat biasa juga rahasia dengan halaman sampul Pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntanibilitas kinerja dan juga alat bukti yang sah untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien di mana penciptaan arsip tersebut memerlukan yang pertama adanya tata naskah dinas tata naskah dinas ini adalah pengaturan tentang jenis format penyiapan, pengamanan, penasabahan, distribusi, dan juga media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan yang kedua kita memerlukan adanya klasifikasi arsip yaitu pola pengaturan arsip yang secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan juga tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi karsepan yang ketiga perunya kita untuk menyiapkan jadwal retensi arsip di mana jadwal ini perlu disusun berdasarkan pedoman retensi arsip yang telah dibuat masing-masing urusan pemerintah yang menjadi dasar dalam penyusunan jadwal retensi arsip di setiap lembaga pemerintah perguruan tinggi negeri serta BUMN atau BUMD selanjutnya sistem klasifikasi keamanan dan juga akses arsip yang di mana disusun sebagaimana dasar untuk melindungi hak dan kewajiban pencipta arsip dan publik terhadap akses arsip sebagai salah satu sumber informasi arsip juga harus mudah diakses oleh publik namun untuk pertimbangan keamanan dan melindungi fisik arsip maka perlu diatur tentang adanya ketentuan, pengamanan dan akses arsip dinamis penciptaan arsip dinamis dan juga arsip statis penciptaan arsip seperti surat dan naskah lainnya gambar dan rekaman merupakan aktivitas awal dari masa kehidupan arsip yaitu kegiatan membuat surat dan dokumen atau naskah lain yang diperlukan dalam rangka penyelenggaran organisasi untuk mencapai tujuan penciptaan arsip dapat diartikan sebagaimana aktivitas membuat rekaman kegiatan atau peristiwa dalam bentuk dan media apapun sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan juga komunikasi lalu bagaimana cara penggunaan dari arsip dinamis ya ini ialah proses pemakaian arsip untuk kepentingan organisasi dalam kegiatan sehari-hari arsip yang sudah disimpan pada suatu organisasi tertentu terkadang adanya peminjaman oleh atasan dan pegawai atau bahkan suatu organisasi yang dari luar organisasi tersebut arsip ini yang dipinjam juga harus dicari dan ditemukan dengan cepat sehingga dalam peminjaman arsip membutuhkan waktu untuk penemuan kembali arsip tersebut selanjutnya cara pemeliharaan arsip dinamis dan juga statis pemeliharaan ini wajib adanya karena pemeliharaan arsip ada suatu usaha penjagaan arsip agar kondisi fisiknya tidak berubah selama masih mempunyai nilai guna tertentu penyusutan arsip dinamis dan juga arsip statis arsip yang disimpan oleh suatu lembaga memiliki nilai guna dan jangka waktu yang berbeda-beda ada arsip yang memiliki nilai kegunaan abadi serta ada juga arsip yang memiliki nilai kegunaan dengan jangka waktu tertentu sebagian besar arsip yang disimpan oleh lembaga memiliki nilai kegunaan dengan jangka waktu yang terbatas oleh karena itu arsip semacam itu suatu ketika harus disusut lanjutnya tentang manajemen record apakah itu manajemen record manajemen record adalah suatu dokumen yang dibuat sebagaimana hasil atau produk sampingan dari kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau individu untuk melaksanakan tugasnya dan terus digunakan dalam waktu sehari-hari untuk melaksanakan kegiatan tersebut catatan yang mendukung kegiatan organisasi dan individu juga merupakan bukti dari kegiatan tersebut arsip dinamis adalah kegiatan yang masih digunakan sebagai arsip kerja dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan lembaga sehingga harus dikelola secara tepat dan juga sistematis selanjutnya fungsi manajemen fungsi dari manajemen ini sendiri adalah perencanaan pengorganisasian pengarahan dan juga pengendalian semua fungsi ini tentunya memerlukan tentang informasi terkini dalam format yang tepat waktu yang tepat dan juga di tempat yang tepat sebagaimana dinyatakan di atas yaitu arsip dibuat sebagai produk sampingan dari kegiatan aktivitas sehingga berisi berbagai informasi tentang apa yang sedang dilakukan atau telah dilakukan organisasi di masa lalu informasi ini dapat berupa informasi tentang kegiatan inti atau kegiatan pendukung organisasi seperti informasi tentang proses dan juga hasil produksi pemasaran, pembiayaan, aset perusahaan personil dan lain sebagainya ada 6 fungsi arsip yang dibagi menjadi 2 yang pertama ada arsip primer arsip primer merupakan memiliki fungsi sebagaimana manajemen manajemen informasi hukum dan juga keuangan sedangkan fungsi dari arsip sekunder yaitu penelitian pelatihan dan juga dokumen dan yang terakhir adanya prinsip dari arsip statis dalam kegiatan penataan arsip statis terdapat 2 prinsip yaitu dimana ada prinsip aturan asli dan juga prinsip asal-usul dimana prinsip aturan asli yaitu penataan arsip dilakukan sebagai penataan ketika arsip masih dinamis ada pun prinsip asal-usul yaitu prinsip yang dikaitkan dengan sumber aslinya atau pencipta arsip-arsipnya dimana adanya prevensi arsip statis preservasi arsip statis merupakan upaya yang dilakukan untuk menjamin keselamatan dan kelestarian arsip statis secara preventif dan juga kuratif preservasi preventif dilakukan sebagaimana upaya untuk mencegah kerusakan pada arsip tersebut sekian penjelasan mengenai manajemen rekod kali ini orang lebihnya saya mohon maaf saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati